Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara memindahkan saldo OVO ke akun SopiPay. Di sini bisa kita lihat pada aplikasi Sopi saya. Di sini saldo Sopi saya ada 0. Ini bisa kita lihat saldo Sopi saya ada 0. Kemudian pada akun OVO saya, saldo OVO saya ada Rp25.400. Nah saya ingin pindahkan saldo OVO saya ke saldo SopiPay. Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak videonya. Untuk memindahkan saldo OVO ke SopiPay menggunakan cara ini, pastikan akun OVO-nya sudah di-upgrade ke Premiere. Karena kalau akun OVO-nya belum di-upgrade tidak bisa memindahkannya. Nah untuk memindahkannya langsung saja teman-teman klik pada bagian Transfer. Kemudian teman-teman klik pada bagian kerekening bank dan pilih bank. Nah untuk banknya silahkan teman-teman pilih bank. Ini banknya Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Setelah itu untuk nomor rekeningnya teman-teman masukkan 112 dan diikuti oleh nomor HP teman-teman yang ada di akun SopiPay-nya. Nah di sini saya akan memasukkan nomor HP saya yang ada di akun Sopi. Kemudian untuk nominalnya silahkan diisi. Di sini saya ingin memindahkan Rp20.000 saja. Selanjutnya setelah kita pilih nama banknya BRI, nomor rekeningnya 112 dan diikuti oleh nomor HP yang ada di Sopi. Kemudian nominal selanjutnya kita klik lanjutkan. Maka pada bagian konfirmasi akan muncul keterangan seperti ini. Briva, nama kita yang ada di Sopi akan muncul di sini. Pastikan nama kita yang ada di Sopi muncul. Kemudian bank BRI. Nominal Rp20.000, biaya transaksi Rp2.500.000. Selanjutnya kita klik pada bagian Transfer. Dan kita masukkan PIN OVO kita. Oke maka di sini ada keterangan berhasil 10 Juli 2020. Total Rp20.000 dari OVO saya ke Briva akun Sopi saya. Sekarang kita buka akun Sopi saya. Nah di sini teman-teman bisa lihat. Di sini saldo Sopi Pay saya sudah bertambah Rp20.000. Nah jadi pemindahan saldo dari OVO ke Sopi Pay sudah berhasil. Demikian teman-teman penjelasan dari saya tentang cara memindahkan saldo OVO ke Sopi Pay. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.